Sudah cukup lama sebenarnya saya ingin merekomendasikan anime ini Anime yang cukup unik dan berbeda dibandingkan dengan kebanyakan anime karena keunikan ceritanya Ya meskipun tidak banyak dikenal orang namun Sebagai salah satu penggemar anime-anime bertemakan dunia IT komputer hacker Yang dibalut dengan bumbu-bumbu misteri So pasti anime ini akan cukup mengobati dahaga kalian yang haus dengan anime-anime seperti ini Yang bisa dibilang sudah cukup langka dewasa ini Occultic 9 adalah sebuah anime yang memadukan elemen paranormal science dan supranatural Merupakan bagian dari franchise science adventure yang terkenal Yang merupakan karya ini digagas oleh seorang yang bernama Chiyomaru Shikura Seorang penulis berbakat yang telah menghasilkan berbagai cerita menarik Anime ini sendiri diproduksi oleh studio A1 Picture Yang telah banyak menelurkan beberapa anime-anime menarik Seperti misalnya Nanatsu no Tanzai, Love is War, Lycoris Requeal, dan masih banyak yang lainnya Anime Occultic 9 sendiri dirilis pada tahun 2016 Berjumlah 12 episode yang berjalan pada bulan Oktober hingga akhir Desember 2016 Anime Occultic 9 sendiri sebenarnya adalah proyek adaptasi anime yang berasal dari light novel berjudul Sama, karya Chiyomaru Shikura Uniknya ketika anime ini dirilis dan tamat di episode 12 pada tahun 2016 LN-nya sendiri justru masih berjalan dan baru tamat di tahun 2017 Jener yang diusung oleh LN-nya sendiri memang sudah sangat jelas ya Dari alur ceritanya sendiri cukup dark dan berdarah-darah menjadikan anime ini masuk dalam kategori genre seinen Meskipun secara keseluruhan yang menulis cerita ini adalah Chiyomaru Shikura sendiri Namun untuk bagian ilustrasi dan gambar, ia mempercayakan seseorang ilustrator bernama Ganji Yang menggambarkan ilustrasinya Selain berhasil diadaptasi menjadi anime berjumlah satu core LN-nya ini juga berhasil diadaptasi menjadi sebuah game visual novel Berjudul sama yang dirilis pada tahun 2017 Beberapa bulan setelah LN-nya tamat Ya, game ini sendiri memang diproduksi oleh salah satu perusahaan yang dikelola oleh Chiyomaru Shikura sendiri Yaitu perusahaan bernama Magus Yang mana perusahaan ini merupakan pabrik dari segala visual novel dan karya-karya Chiyomaru Shikura lainnya Seperti misalnya Stains Gate, Robotic Notes, Chaos Head dan masih banyak yang lainnya Oke cerita berawal ketika seorang main karakter bernama Yuta Gamon Seorang blogger yang beralamat website kiri-kiri basara.com Yang merupakan blog yang berfokus membahas tentang hal-hal gaib Mulai dari tempat angker, hantu dan lain sebagainya Meskipun sebenarnya ia sendiri mengaku tidak meyakini adanya hantu, hal-hal gaib dan sejenisnya Namun ia tetap mengelola website tersebut dan mencoba untuk dalam tanda kutip merosting para penggemar Ataupun yang meyakini dan mempercayai hal-hal mistis dan hal-hal gaib di luar sana Ia sendiri memiliki teman cewek yang juga merupakan teman sekelasnya sendiri yaitu yang bernama Ryoka Norusawa Cerita berlanjut ketika Yuta bertemu dengan seorang cewek yang merupakan seorang konten kreator Yang berfokus tentang ramalan di internet dan kebetulan dia juga bersekolah di sekolah yang sama dengan Yuta dan juga Ryoka Konspirasi pun terjadi ketika mereka bertiga dan beberapa teman yang tidak sengaja mereka temui ternyata terlibat Dalam berbagai kasus tidak masuk akal dan keji yang terjadi di dalam anime ini Yang ternyata berkesimpulan pada sebuah organisasi rahasia bawah tanah yang mendalangi semua tragedi tersebut Meskipun secara plot dasar cerita anime ini cukup menarik dan cukup langka sebagai sebuah genre anime Namun sayangnya anime occultic 9 hingga review ini dibuat hanya mendapatkan rating sebesar 6,89 rata-rata dari semua aspek penilaian Banyak penonton yang mengeluhkan terlalu terburu-burunya anime ini dibuat dalam hal cerita dan endingnya yang anti-klimaks dan terkesan dipaksakan Mengingat durasinya juga yang tidak terlalu banyak karena dipaksa hanya dimasukkan menjadi satu core season anime saja Karena core yang tidak banyak itulah mempengaruhi berbagai aspek di dalam anime ini Selain endingnya yang menggantung durasi yang dipersempit jelas menjadi masalah Karena hal ini menjadikan banyak dialog-dialog di dalam anime yang dibuat sepadat mungkin Dan di dialognya tersebut seolah dipercepat menggunakan aplikasi pengedit suara Sehingga jika kalian menonton anime ini mungkin kalian akan sedikit merasa betapa melelahkannya mendengar mereka berdialog dan berbicara Karena tidak ada jeda untuk bernapas sedikitpun Itu baru dalam hal durasi saja Permasalahan lainnya dari anime ini adalah banyak premis-premis misteri yang dihadirkan di awal dari anime Namun akhirnya justru hal itu menjadi masalah tersendiri Karena akhirnya semua premis tersebut tidak bisa diselesaikan dengan tuntas di akhir anime Sehingga kita melihat alur cerita anime ini seolah sengaja dibuat menggantung begitu saja oleh sang kreator anime Belum lagi beberapa plot hole yang terjadi di dalam anime ini Yang mungkin kalau saya sebutkan akan menjadi spoiler tersendiri bagi kalian yang belum menontonnya So, karena itu poin-poin tersebut tidak akan saya bocorkan di konten ini Ya, meskipun memang banyak kekurangan di sana-sini Harus kita akui bahwa cerita seperti anime okultik ini cukup-cukup unik dan sangat langka Kita temui di dalam cerita anime ataupun bahkan cerita fiksi lainnya dalam bentuk apapun Salah satu hal yang membuat saya terkagum-kagum adalah bagaimana sang kreator sangat-sangat jenius Membuat sebuah alur what if tentang sejarah penggalan persaingan antara dua orang paling berpengaruh Dalam dunia perlistrikan yaitu Tesla dan juga Alpha Edison Dimana diceritakan Tesla dan Edison bersaing satu sama lain Sebenarnya bukan hanya karena persaingan di bidang penemuan listrik Namun juga jauh lebih mendalam daripada itu Ya, di dalam anime ini kita dikejutkan dengan sebuah plot Dimana Tesla dan Edison ternyata telah merencanakan penelitian besar Untuk meneliti hal-hal gaib dari sudut pandang sains Dimana dikatakan di dalam anime ini adalah Ternyata hal-hal gaib itu di dunia ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya gelombang elektromagnetik Dan bisa dikatakan penggarapan scene yang menceritakan hal ini pun menurut saya sangat oke dan pas Sehingga membuat saya cukup terkagum-kagum dengan plot yang diceritakan Overall, bagi saya anime ini cukup bisa dinikmati sebagai sebuah anime Karena keunikan plot, premis dan juga konsep what if yang diusungnya Selain itu banyak juga beberapa pesan yang sesuai dengan ajaran Islam yang bisa kita dapatkan di dalam anime ini So, bagi saya sebenarnya agak aneh juga sih Kenapa ya anime ini bisa mendapatkan rating yang sangat rendah Hanya karena ending dan plot hole yang terjadi di dalamnya Hanya karena kedua hal itu saja seolah meruntuhkan segala keunikan dan misteri mendalam Yang diusung sebagai faktor pembeda dari serial ini Ya, mungkin jika saja sang kreator bisa tidak menempuh jalan hemat Dan rela mengeluarkan uang lebih untuk menggarap setidaknya Mungkin ya satu core lagi saja untuk anime ini Saya rasa semua hal-hal yang terjadi dan menjadi catatan tersebut dalam anime ini akan teratasi Namun memang sepertinya serial anime ini dari awal hanya ditujukan untuk mempromosikan light novelnya saja Dan juga tentunya game yang akan dirilis setelah anime ini tamat Dimana memang adaptasi game visual novel dari anime ini digarap setahun setelah perilisan animenya Jadi ya bisa dikatakan bisa kita pahami kenapa anime ini digarap hanya sebanyak satu core Dan dengan perhitungan yang matang mereka berusaha menghemat anggaran pengeluaran produksi demi menutupi biaya promosi Namun poin lebih lainnya yang bisa saya catat dari anime ini adalah Dalam hal penyutradaraan, anime ini bisa saya bilang cukup unik dan bagus Terutama dalam hal tetap letak sudut pandang kamera dimana di beberapa adegan terlihat Kyohei Ishiguro sebagai sang sutradara dari anime ini mencoba bereksperimen dalam hal pengambilan gambar Misalnya sebagai contoh ada beberapa adegan yang diambil dalam posisi gambar memutar ke samping terbalik dan lain sebagainya Ini bisa dikatakan cukup unik dan termasuk hal baru dalam bidang fiksi anime Dimana ia menggunakan metode-metode pengambilan gambar yang out of the box Dan tidak sesuai dengan standar pengambilan gambar anime Ataupun film-film selain anime Dan satu contoh lagi adalah bisa kita lihat dalam adegan pengungkapan dan analisis Serta penjelasan di dalam anime ini juga disisipkan Eksperimental sudut pandang kamera yang coba diambil oleh sang sutradara Di dalam anime ini yaitu dengan cara sang pengungkap tubuhnya lebih besar dibandingkan lawan bicaranya Ini bisa dikatakan benar-benar hal baru di dalam industri anime Namun sebenarnya dari segala sesuatu hal-hal positif yang bisa saya dapatkan dari anime ini Sebenarnya ada satu yang membuat saya cukup excited dan juga merupakan bagian yang paling saya suka Dari semua hal tersebut yaitu Dimana anime ini digarap oleh studio E1 Pictures Yang dimana telah saya sebutkan dan telah saya mention sebelumnya Bahwa studio ini sudah cukup terkenal memproduksi anime-anime populer Entah kalian akan setuju atau tidak dengan saya Namun bagi saya pemilihan pewarnaan yang dilakukan pada anime-anime garapan studio ini Benar-benar cerah dan berwarna-warni Sangat jarang kita temui anime-anime lain yang pewarnaannya secerah anime-anime garapan E1 Pictures Apalagi jika kita berbicara tentang studio MAPA yang sudah kita kenal sebagai studio anime dengan tingkat pewarnaan dark Yang cukup gelap yang mereka ambil sebagai sebuah brand mereka Ya seperti yang telah saya singgung sebelumnya banyak sekali pesan-pesan tersembunyi yang bisa kita pelajari di dalam anime ini Dan yang pasti juga sangat sesuai dengan ajaran Islam Yang pasti sangat sesuai pastinya adalah berhubungan dengan ramalan dan ilmu-ilmu gaib Misalnya di salah satu adegan terdapat salah satu sebuah penjelasan Tentang metode ramalan kartu yang ternyata hanya menggunakan teknik probabilitas alias tebak-tebakan Yang biasa dilakukan oleh para penjudi Ini seolah menjelaskan kepada kita kenapa Islam sangat mengharamkan kita mempercayai ramalan Karena itu tak lebih dari sebuah tebak-tebakan saja Dengan kata lain ramalan hanyalah sebuah pembodohan komersial Yang dilakukan kepada banyak orang hanya demi keuntungan pribadi sang beramal Ya di anime ini dijelaskan bahwa ramalan China kuno yang dilakukan salah satu karakter di dalam anime ini Sebenarnya hanya menggunakan rumus perhitungan binar yang Seperti yang kita ketahui bahwa binar hanya menggunakan angka 1 dan juga 0 Jadi ramalan itu jikapun tepat dengan kejadian sesungguhnya Maka itu bisa disebut hanyalah sebuah keberuntungan ataupun alias cocok logis saja Ya seperti halnya tentang ramalan Seperti yang telah kita mention juga di atas Dimana premis awal anime ini memang menjelaskan tentang ilmu gaib dari sudut pandang sains Nah ini juga bisa dikatakan sangat sesuai dengan ajaran Islam Seperti yang dijelaskan di dalam anime ini Tepatnya di episode 11 Dijelaskan bahwa segala macam yang namanya sesuatu hal gaib pergaiban itu Tidak lain dan tidak bukan adalah gelombang elektromagnetik Dengan frekuensi gelombang yang berbeda Nah itulah yang dikatakan salah satu karakter di anime ini yaitu Ryoka Narusawa Dan di anime ini juga dijelaskan pula bahwa Tesla telah menemukan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal gaib Dan dikatakan bahwa Jin itu merupakan zat astral yang terdiri dari muatan-muatan gelombang Ini seolah menjelaskan kepada kita bahwa kenapa menurut Islam Jin itu bisa berjalan di aliran darah Karena ternyata Jin itu sama seperti gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang berbeda Ya di anime ini juga bahkan dijelaskan bahwa roh dan Jin itu bisa memadatkan diri dan menampakkan dirinya di dunia nyata Namun jika ia menampakkan diri maka tubuhnya pun akan ikut memadat dan so pasti juga terpengaruh dengan hukum materi di dunia nyata Dengan kata lain Jin yang menampakkan diri bisa dipukul, bisa ditusuk dan bahkan bisa dilenyapkan oleh tangan manusia Ini kan sangat sesuai dan sangat-sangat pas dengan beberapa hadis rasul yang dimana di beberapa kisah di dalam hadis tersebut Diceritakan bahwa sahabat Rasulullah SAW berhasil memukul, menyambit dan bahkan melenyapkan Jin yang menampakkan diri menjadi sesuatu Dan akhirnya Jin tersebut pun meninggal dunia Sama seperti makhluk-makhluk lainnya, seperti manusia ataupun hewan yang ya jika dipukul ataupun disambit akan terluka dan bahkan bisa meninggal dunia Dan ya sebenarnya apa yang coba diungkapkan di anime ini tentang penjelasan Jin secara ilmiah dan juga pengungkapan kemampuan dan dasar-dasar logika Jin dalam Islam ini juga bisa saya katakan cukup relevan dengan apa yang terjadi di dunia nyata saat ini Mungkin bisa saya katakan anime ini sebenarnya terinspirasi dari beberapa komunitas God's Hunter di beberapa negara dimana mereka berusaha memburu Jin-Jin, makhluk astral dan lain sebagainya Yang menggunakan alat-alat modern seperti misalnya radio untuk mendeteksi gelombang elektromagnetik, lalu kamera pendeteksi thermal dan lain sebagainya Ya komunitas-komunitas seperti ini sendiri sebenarnya sudah sangat banyak eksis di negara-negara barat seperti misalnya Inggris, Amerika dan lain sebagainya Dan saya rasa inilah yang menjadi inspirasi premis awal dari anime ini Ya btw di salah satu laman berita yang videonya ditayangkan di Youtube yaitu CNN News pernah menemui komunitas-komunitas seperti ini yang ada di Indonesia Dan mereka mengklaim sebagai satu-satunya komunitas ghost hunter yang berusaha memburu para hantu-hantu ataupun jin-jin dengan menggunakan alat-alat modern Alat-alat yang telah saya sebutkan sebelumnya tersebut di tempat-tempat yang dianggap mungkin dianggap angker oleh beberapa kalangan di Indonesia Jadi bisa dikatakan apa yang dianggap makhluk astral oleh beberapa orang dan apa yang dikatakan Islam tentang jin itu sangat sesuai dengan penelitian terbaru saat ini Tentang yang mereka sebut jin tersebut adalah sesuatu seperti halnya gelombang elektromagnetik Oke mungkin sekian saja pembahasan kita hari ini semoga bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar kami bisa berkembang dan menjadi wadah bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya Dan jika kalian ada saran dan ujukan ataupun kritik Silahkan sampaikan saja di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton